Berikut adalah geretan anggota JKT48 yang dikeluarkan karena melanggar aturan Golden Rules. Seperti halnya banyak giro-grove lainnya, manajemen JKT48 juga memperlakukan aturan yang harus ditaati oleh setiap anggotanya. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga citra dan etika setiap anggota, serta memastikan bahwa setiap anggota dapat menjadi penutan bagi para penggemarnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota mampu mematuhi aturan-aturan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan mereka dikeluarkan. Berikut tujuh member JKT48 yang dipecat karena melanggar Golden Rules, seperti dikutip dari situs resmi giro-grove tersebut. 1. Jain Victoria Pada 22 Mei tahun 2024, manajemen JKT48 resmi memberhentikan Jain Victoria, pemecatan dipicu karena beredarnya foto-foto Mesa Sang Heidong dengan seorang pria di media sosial. Sebelum dipikat, Jain dipanggil untuk melakukan klarifikasi, namun ditemukan ketidaksesuaian fakta. 2. Zahranur Kaula Zahranur Kaula alias Ara juga harus menyelesaikan karirnya bersama JKT48 pada 25 Agustus tahun 2021. Seperti Jain Victoria, Ara juga terlibat skandal Asmara, di mana foto mesranya bersama personal boy band Unsa Tutti, Viki, tersebar di media sosial. 3. Gabriela Marcelain Gabriela Marcelain alias Abi juga dipecat dari JKT48, karena video mesranya dan momen liburannya bersama Sang Kekasib, Kelabuan Bajo, Musa Tenggara Timur tersebar di internet. Setelah melewati pertimbangan, manajemen memutuskan mengeluarkan Abi dari JKT48 pada 16 November tahun 2020. 4. Shalza Grasita Manajemen JKT48 resmi memecat Shalza Grasita pada 22 September tahun 2020. Dalam keterangan resminya, manajemen menyebut sang idol melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan manajemen. Namun hingga kini tak diketahui aturan apa yang dilanggar Shalza, hingga membuatnya dipecat. 5. Regina Angelina Manajemen JKT48 resmi mendepak Regina Angelina pada 5 November tahun 2017. Keputusan itu diambil setelah rekaman suara sang idol yang terdengar menghina melodi dan staf JKT48 tersebar di media sosial. Tak hanya menghina, Regina juga disebut mengeluarkan kalimat bernada umpatan. 6. Delima Riski Delima Riski resmi dipecat dari JKT48 pada 18 Maret tahun 2016. Pemecatan dilakukan karena beberapa foto mesra sang idol dengan seorang pria tersebar di media sosial. Dianggap melanggar Golden Rules, manajemen JKT48 kum resmi mendepaknya dari grup. 7. Cindi Gula Pemberhentian Cindi Gula alias Cigung terjadi pada 16 Februari tahun 2014. Manajemen JKT48 mengambil keputusan tersebut karena Cigung menekan kontrak dengan rumah produksi sinemat untuk perannya di sinetron Aya. Mengapa aku berbeda? Tanpa sepengetahuan manajemen.